Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan, Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini Minggu 31 Desember 2023 Saya selaku juru bicara Polri dalam operasi Lilin Akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas Hari ke-8 pelaksanaan operasi Lilin tahun 2023 Laporan harian pelaksanaan operasi Lilin tahun 2023 Ini dibuat dengan maksud memberikan informasi kepada masyarakat Tentang situasi Kamsel TIP Carlantas Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Pertama yang dapat kami sampaikan Yaitu adalah perbandingan Polomu Arus Lalu Lintas Yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Sabtu Tanggal 30 Desember 2023 Pada pukul 00.00 WIB Sampai dengan pukul 24.00 WIB Dengan rincian sebagai berikut Polomu Arus Lalu Lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek Utama Arah Trans Jawa Sebanyak 13.606 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikampek Utama Sebanyak 16.513 kendaraan Polomu Arus Lalu Lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Kalihurib Utama Arah Bandung Sebanyak 41.589 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Kalihurib Utama Sebanyak 32.361 kendaraan Polomu Arus Lalu Lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Cikupa Arah Merak Sebanyak 31.445 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Cikupa Sebanyak 31.953 kendaraan Polomu Arus Lalu Lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Ciawi Arah Puncak Sebanyak 45.279 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Ciawi Sebanyak 32.930 kendaraan Polomu Arus Lalu Lintas yang keluar Jakarta Melalui gerbang tol Merak Sebanyak 6.407 kendaraan Sedangkan untuk yang masuk Jakarta Melalui gerbang tol Merak Sebanyak 5.533 kendaraan Selanjutnya Terkait dengan informasi situasi Kamsel Tim Carlantas Situasi Kaptib Mas dalam pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2023 Pada hari Sabtu 30 Desember 2023 Pukul 00.00 WIB Sampai dengan pukul 24.00 WIB Secara umum dalam keadaan aman Tertib dan terkendali Gangguan Kaptib Mas kejahatan 629 kasus Pelanggaran 23 kasus Bencanaan Hil Gangguan Kaptib Mas 15 kejadian Dan kasus penonjol 9 kasus Data kecelakaan lalu lintas Pada hari Sabtu 30 Desember 2023 Sebanyak 351 kejadian Dengan rincian 25 orang meninggal dunia 56 orang luka berat Dan 371 orang luka ringan Selanjutnya terkait dengan informasi Data kapal penyeberangan penumpang Dan kendaraan pada operasi Lilin 2023 Hari Jumat 29 Desember 2023 Kapal yang beroperasi Sebanyak 575 perjalanan Jumlah penumpang 109.497 orang Kendaraan bermotor roda 2 11.079 unit Kendaraan roda 4 13.148 unit Bus 1.165 unit Truck 6.193 unit Terkait rekayasa lalu lintas Mulai 31 Desember 2023 Pukul 18.00 WIB Akan diberlakukan Rekayasa gajil genap Menuju puncak Dari Bogor maupun dari Cianjur Dan 31 Desember 2023 Pukul 21.00 WIB Pukul 21.00 WIB Sampai dengan 01.00 Tanggal 1 Januari 2024 Akan diberlakukan Car free naik Di jalur wisata puncak Untuk mengurangi Kepadatan arus Lalu lintas di jalur puncak Pada malam Tahun baru 2024 Jalur puncak di alihkan Mulai 31 Desember 2023 Pukul 18.00 WIB Sampai dengan 1 Januari 2024 Mulai pukul 06.00 WIB Bagi yang akan ke Cianjur Dari Bandung Agar melalui jalur alternatif Cibubur, Cianjur, Pia Jonggol Rute, Cibubur, Cilengsi, Jonggol, Caryu Cikalong, dan Cianjur Kemudian Ciawi, Cianjur, Pia Sukabumi Rute, Ciawi, Cicurug, Cibadak, Kota Sukabumi Dan selanjutnya Cianjur Titik kumpul masyarakat Pada perayaan tahun baru 2024 Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Pada perayaan malam Puncak perayaan tahun baru 2024 Ada beberapa titik lokasi perayaan Yang disediakan oleh pemerintah daerah Untuk merayakan malam tahun baru Setidaknya terdapat 736 titik lokasi perayaan Puncak tahun baru Tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia Sehubungan hal tersebut Agar masyarakat untuk mengantisipasi sebelumnya Antara lain Tidak membawa kendaraan pribadi Untuk menghindari kemacetan yang luar biasa Tetap untuk mentaati semua aturan Dan petunjuk petugas Di jalan Informasi selanjutnya Imbauan kami sampaikan kepada masyarakat Yang akan melakukan perjalanan mudik Dan balik Natal 2023 Agar memastikan kondisi fisik sehat Serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan Manfaatkan res area Se efektif mungkin Untuk beristirahat Dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi Untuk para pemudik yang akan Ataupun sedang melakukan perjalanan mudik Dapat mengakses aplikasi Google Maps Untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas Untuk mengetahui informasi Selengkapnya Kami siap membantu melayani masyarakat Sampai tujuan Dengan selamat Untuk mengataui informasi Kondisi lalu lintas masyarakat Dapat menghubungi call center Di 1-500-669 Serta SMS center 9-119 Demikian update pada hari ini Dan kita tunggu bersama Untuk update berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nataru aman Perjalanan nyaman Salam presisi Sampai jumpa di video selanjutnya